Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Bareng 04 Kali ini yang akan kita urai adalah Tajwid Surah Ali Imran ayat 103 bagian pertama Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wa'atasimu Ada alif setelah waw ini, ini bukan huruf mad ya, bukan pemanjang Melainkan ini Hamzah Wasol Hamzah Wasol itu kalau di tengah tidak dibaca Kalau di awal baru dibaca Karena ini di tengah bacaan maka ini dilewatin Jangan sampai manjangin wawnya ya, karena sekali lagi ini bukan pemanjang Wa'atasimu Mu disini ada hukum madtobi'i Karena ada waw sukun yang didahului baris dommah Maka cara membacanya, mim yang dommah dipanjangkan sepanjang dua harokat saja Wa'atasimu bihab Berikutnya disini ada kolkolah sugra Karena ada huruf kolkolah yaitu ba Yang sukunnya asli, bawaan dari kalimatnya Dan berada di tengah-tengah bacaan Maka cara membunyikannya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil saja Bihabillillah Ada lam jahlalah yang dibunyikan secara tartik Apa sebabnya? Karena huruf sebelumnya berbaris di bawah Kasrah Jadi ini lah bukan lah Tipis, pangkal lidah datar Bihabillillah Lalu berikutnya ada alif lam Namanya alif lam syamsiyah Karena alif lamnya bertemu huruf syamsiyah yaitu lam Maka alif lam ini tidak perlu dibaca Lewatin aja Bihabillillah La mad asli atau mad tobi'i Karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam Maka cara membacanya dipanjangkan lamnya dua harokat saja Bihabillillah hijami Mima tobi'i Karena ada yak sukun yang didahului baris kasrah Maka cara membunyikannya adalah dipanjangkan mimnya dua harokat saja Jami'aw Lalu kesini ada idhagambi gunnah Ini adalah jawaban pertanyaan hari kemarin Idhagambi gunnah apa sebabnya Karena tanwin bertemu dengan huruf waw Maka cara bacanya Tanwinnya lebur atau masuk ke waw disertai dengung Jadi ini bukan jami'an tapi jami'aw dan tahan Jami'aw dan tahan La mad tobi'i Karena ada alif yang didahului baris fathah Maka cara membunyikannya dipanjangkan lamnya dua harokat saja Wa la tafarwaku Tafarwak Ro'nya ini adalah ro' yang dibaca secara tafhim Kenapa? Karena ro'nya berbaris di atas Maka bacanya tebal Pangkal lidah dinaikan Wa la tafarwaku Ku mat tobi'i Karena ada waw sukun Yang didahului baris lemah Maka cara membacanya Kof dipanjangkan dua harokat Disini kalaupun berhenti Tetap aja dua Hukumnya tetap aja mat tobi'i Karena di depannya tidak ada huruf yang disukunkan Dua berhenti ataupun tidak Wa la tafarwaku Dan di atasnya ada tanda wakof Namanya wakof alwaslu awla Yang artinya wasol Atau dilanjutkan lebih utama Tapi kalau berhenti karena gak kuat nafas Gak apa-apa ya Berhenti dan tidak perlu mengulang Dari kalimat sebelumnya Oke lanjut Wazhkuru Ini juga sama Alifnya ini bukan pemanjang Ini adalah hamzah wasol Kalau di tengah tidak perlu dibaca Jadi wawunya jangan dipanjangin ya Wazhkuru Ro dibunyikan secara tafkhim Karena rohnya berbaris di atas Maka bacanya tebal Pangkal lidah diangkat Wazhkuru Ro maddobi'i Karena ada waw sukun Yang didahului baris dommah Maka cara baca rohnya Panjangkan dua harokat Wazhkuru Wazhkuru Ni'amatallah Lam jalalah Dibunyikan secara tafkhim Kenapa? Karena huruf sebelumnya Yang tak berbaris di atas Maka bacanya tebal Moh Pangkal lidah dinaikan Ni'amatallah Lalu aliflamnya Aliflam syamsiyah Karena aliflam bertemu huruf syamsiyah Yaitu huruf lam Maka aliflam ini Lewatin aja Tidak perlu dibaca Ni'amatallah Loh mad asli Atau maddobi'i Karena ada baris fathah tegak Di atas huruf lam Maka baca panjang Dua harokat Ni'amatallah Hi'alay Lai ada huruf lin Karena ada ya sukun Yang didahului fathah Maka dibacanya lembut Atau lunak Alaykum Lalu berikutnya ada Ithhar syafawi Karena ada mim sukun Yang menghadapi huruf selain Mim dan ba Yaitu huruf hamzah Maka mimnya dibaca jelas Bunyinya masih bunyi am Dan tidak ditahan Alaykum Alaykum Berikutnya ada Ithhar syafawi Yang sama Yaitu kata Maka dalnya dipanjangkan Boleh empat Boleh lima harokat Berikutnya ada Ithhar syafawi Berikutnya ada ikhfa awsat Maka dibacanya lembut Maka dibacanya lembut Maka dibacanya lembut atau lunak Baina kuluu Luma tabi'i Karena ada waw sukun Yang didahului dhammah Maka dibaca Lamnya panjang Dua harokat Kulubikum Nah ini pendek aja ya Mimnya jelas A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'atacimu bihablillahi jamee'an Wala tafarwhaku mesures Wa'atacur oh ni'mata allahi Alayikum Ith kun tum A'adha Faellaza bayna Culubikum Faellaza bayna Al-Fatihah 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 Al-Fatihah